Hey guys selamat sore, hari ini gue bakal nge-review salah satu motor listrik yang kebetulan gue baru beli kemarin Belum ada seminggu, jadi udah sempet ngerasain gimana perjalanan yang berbeda yang sebelumnya gue pake motor konvensional Pake gas, sekarang udah ganti ke motor listrik Salah satu alasannya adalah karena motor listrik itu jadi salah satu teknologi yang baru yang akan jadi masa depan riding experience kita di Indonesia sih Jadi kenapa kita gak beralih sekarang gitu, jadi mumpung opsinya udah mulai banyak Dan mungkin terlalu banyak ya soalnya beberapa merek ataupun brand yang kita lihat di pasaran sekarang sudah mulai ada Dan mereka ngeluncurin berbagai macam jenis motor listrik dengan fitur yang berbeda-beda, kapasitas baterai yang berbeda Banyak lah yang jadi membedakan, tapi yang jadi salah satu sisi menarik yang gue ambil adalah Beberapa motor listrik itu, misal dari Pacific Bike yang gue ambil itu, dia mengeluarin beberapa brand atau berbagai macam tipe motor listrik yang sekarang bikin konsumen tuh pusing Ini kok banyak banget modelnya gitu kan, apalagi sepeda listrik nih dari Pacific Bike sendiri banyak macamnya Sekarang gue akan nge-review seri eksotis, e-bike nya, Pacific Bike yang brandnya itu, yang tipenya adalah Bizon atau Myzon atau gimana pun bacanya itu Oke, kita akan nge-review dalam tiga hal, yang pertama fitur, kedua bodinya, terus habis itu yang ketiga riding experience nya Kita mulai dulu ya dari fitur, ayo Oke, untuk motor Myzon sendiri ini, ini merknya Myzon dari Exotic, salah satu brandnya Pacific Bike Untuk Myzon ini, kenapa gue pilih Myzon daripada sepeda yang lain, daripada contoh-contoh yang lain yang ada di dealer pas itu gue liat Soalnya yang pertama, dia punya tempat dudukan space yang lumayan gede, udah kayak ya dibilang bit juga masih lumayan gede, mungkin vario lah, vario semuanya kecil-kecilan lah ya Soalnya ini kaki disini masih bisa muat, apalagi kalau gue bawa anak kecil, apalagi anak gue kalau suruh-suruh kan main itu, dia bisa duduk di depan, gue duduk di tengah sini Nah, habis itu, cuman sayangnya pas itu, ini karpetnya licin, jadi gue kasih karpet tambahan, untuk slip, jadi biar bisa nempel dan anak gue gak keleset Pertama, ini cocok untuk yang bawa-bawaan banyak, terus habis itu, kedua, kalau dilihat sekilas aja deh, dari tampilannya, dengan bodi kayak gini tuh gak bakal kelihatan kalau dia tuh motor listrik Memang mungkin salah satu ciri motor listrik yang ada di pasaran sekarang, bahannya ya lumayan lah, bahannya pasti kecil kan Cuman ini lihat, gak ada kenal portnya, ini jelas salah satu ciri motor listrik, gak ada kenal portnya Kalau dilihat dari belakang nih, ya kan Nah, dari bodinya sendiri oke lah, cantik lah, atau ya kuningnya cukup ngejreng, soalnya tetap kali gue pake motor ini, pasti ditanya sama yang ngeliat Mas, ini emang tuh listrik gitu, soalnya emang kuningnya kuning menyala ya, jadi bikin orang tuh berlihatannya gitu Dan itu jadi sebuah kebanggaan sendiri, apalagi ngambilnya lumayan lah ya ini motornya By the way, ini harga pasarannya kalau di marketplace masih sekitar 14 jutaan, tapi gue ngambilnya dapet yang bagus Itu untuk bodinya, terus kalau untuk fitur, nanti bakal gue list fiturnya apa aja, cuman sekilas aja ya Kapasitas baterainya ini lumayan oke lah, coba gue buka Ini, baru ini kilas Ini kilas, jadi bakal dikasih satu kunci untuk nemplokin ke lubang kunci, satu lagi kilasnya Untuk fitur sendiri, untuk pertama itu baterai, karena kapasitas baterai tuh jadi salah satu alasan biar kita tuh gak terlalu sering ngecas Dibuka, ini ada start charging sama faktur, kita tunggu dulu, ini ada PCB buat nabiin untuk start charging atau buat pengaman Ini kalau dibuka, kelihatannya, baterainya tuh gede dan itu baru diisi 2, ini kayaknya masih bisa diisi lagi jadi kan jadi kayak ada slot Nah, slot disini tuh, slot yang ketiga, jadi 3 baterai Kapasitasnya nanti untuk detailnya bakal gue tulis di deskripsi, cuman untuk baterai yang lumayan gede, bejibun kayak gitu Kalau di cas, lewat depan, dia bisa jalan kurang lebih kecepatannya 50 ya, dan itu udah lumayan kencing ya, nanti kita bakal coba Untuk jarak tempuh sekitaran 60-65, tergantung berat yang kita bawa, dan itu menurut gue udah oke, oke banget Soalnya di yang lain itu masih 50-an, kalau 40 itu masih kategorinya masih sepeda lah ya, kalau motor listrik harusnya udah di atas 50, dan motor listrik itu bisa di atas 50, itu yang gue suka Terus, beberapa fitur lainnya yang gue suka dari mobil ini adalah lampu, kalau kita nyalain, dia bakal nyala banget Bagus tuh nyalanya, jadi berbeda, kesannya tuh futuristik, dan itu yang gue suka, ini LED full, ini juga LED Cuman, yang gue sayangkan adalah ketika udah LED bagus kayak gini, dari belakang Nah, ini untuk remnya dia masih, masih bob Jadi, beda dengan yang di depan ini juga, nah coba kita nyalain ratingnya ya Iya, masih bob juga, belum LED itu sayang banget, padahal dari depan udah ganteng, full LED, tapi dari belakang masih belum Nah, kalau lampunya dinyalain, ini nyalain lampu ya, ini mati, ini nyala Nah, ini untuk beloknya, rating kiri-kanan Udah kayak motor biasa, jadi kiri-kanan terus mencet di tengah buat matiin Ini headlamp, ini jarak jauh Hal ini mungkin belum kelihatan sih ya, soalnya misalnya masih senjala, masih belum kelihatan banget Tapi kalau udah malem, nanti kita bakal lihat seberapa terang lampunya untuk headlampnya, motor Mizon ini sendiri Untuk baterainya, untuk display-nya ini, gue jelasin sebentar Jadi, seperti biasa, ini untuk display odometer, ini untuk ready Jadi, ketika awal dinyalain, ada fitur keamanannya dia Yang kalau selanjutnya, kita coba ya Kalau dimatiin Dikiles Oke, matiin Nah, unlock, nyalainnya dua kali Oke, itu masih P, P itu masih gak bisa digas Itu faktor keamanan Biar bisa ke ready tadi, itu harus di Tahan namanya dulu Sekarang, dia akan berubah jadi zero Kalau ini udah bisa ditekan, dia bakal jadi ngekis Nah, baterainya disini normal Ini untuk jarak tempuh, odometernya disini Ini kecepatan Mungkin bukan malam ini sih, mungkin besok ya Untuk mencoba driving experience Kita akan mencoba beberapa bidang atau misalnya medan Apakah skoknya bagus Ataupun apakah dia bakal bergerombang Dan apakah dia bisa naik ke tonjakan Kalau gue sendiri, udah pake ini selama seminggu Gue suka Dan pastinya gak ngecewain banget dari e-bike-nya Pacific ini Apalagi yang Mizon pertama Karena itu tadi, bodinya oke Yang pertama Yang kedua Dari driving experience Karena Gue sangat suka kemulusan sepedanya ketika lagi di jalan geronjal Gue di perumahan Emang jalannya mulus Tapi kalau udah masuk di puffling yang agak bergeronjal itu Agak sedikit Tapi dia gak terlalu keras Besok Kita akan coba driving experience-nya Pake sepedanya Mizon Untuk naik Ketanjakannya Citra Harmony Yang itu agak miring Mungkin ada 4-5 derajat Akan kita coba lagi Oke Ini untuk kecepatan Satu ya Ini ada 4 mode Kecepatan Jadi yang pertama itu untuk Ya untuk model jalan slow lah Kita putar dulu Ini jalan asfal Jadi untuk pergantian mode bakal gampang Kita lupa Ini untuk top speednya Untuk di satu masih di 25 Oke Coba mode yang kedua Oke Coba kita Bejek rem Gasnya Ini 2 Di 35 Bisa Di 40 Coba berani Gak ada jalan lurus Ini ada nih Coba kita disini Misalnya Ini kalau kita mau ganti kecepatan Bisa juga cepat Cuma tergantung dari kondisi baterai Ini Gak ada jalan lurus Kita coba cari jalan lurus Di besok Sekarang Bambang-bambang grip Kalau jalan ht Masuk ke Rode 2 aja Oke Segitu dulu reviewnya So far Gue suka Dari penampilan Motor ini Apalagi juga Dari fitur Yang menurut gue Di budget Di 10 jutaan Itu udah oke banget Jangan lupa like dan subscribe Karena besok kita akan mencoba Driving experience Dan Ke Unggulan Mizon ini Untuk naik di tanjakan Miring 45 derajat Thank you And see you next time Sub indo by broth3rmax